Pas melek tuh ada ular bedek, keliatannya tuh kepalanya tuh manusia, tapi pake kerudung hitam Pas gitu teh, langsung berati nih teh Yang dirasakan, iya emang gitu Eh lu maunya apa? Hei Allah Akbar, Astagfirullahaladzim Seperti ada kekuatan yang menyerang Izmi Aku sudah berhasil menjatuhkanmu Sikit ya, sikit ya Yuk, Allah Ayo, ayo Yuk Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Radli Istiq Saya Radli Mata Langit Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Nah, hari ini ada keluarga dari Sukabumi Ini adalah Teh Nenti Ini suaminya Kang Gun Gun dan ini adalah pamannya Pak Deni Nah, yang ngechat ke saya adalah ayah anda dari Teh Nenti Yaitu Pak Tony Katanya, ini anak saya punya usaha, gak maju-maju Kayak ada yang nutup rejekinya Nah, saya mau berobatin anak saya Katanya seperti itu Nah, akhirnya anaknya datang Saya pikir ayahnya ikut Ternyata ayahnya gak bisa ikut ya Cerita teknisi sendiri sebenarnya gak ada keluhan yang sifatnya fisik Gak ada sakit di badan Kecuali hanya berat di pundak ya Tapi yang sangat terasa itu adalah usaha Usahanya seperti apa ya Serat gitu Susah mengelukkan uang Terus suami juga jadi malas kerja Kalau tete sendiri yang dirasakan selain berat di pundak Katanya suka mimpi buruk Mimpi buruk ya Terus suka tidur, kadang bisa tidur Kadang jam 2, jam 1 baru bisa tidur Terus yang mimpinya sering itu ular kecil-kecil Terus sama itu angkat warna hijau gitu Sering mimpi tuh kayak gitu Mimpinya sering tapi yang dilihat sama Angkat warna hijau itu tuh Iya Kadang tuh ularnya tuh segede bapen nih Kadang bapen tuh yang kecil-kecil Segede gitu banyak banget Kemarin pas tidur siang Pas melek tuh ada ular bedek Keliatannya tuh pas kepalanya tuh manusia Tapi pakai kerudung hitam Pas siang-siang ya Pas gitu teh langsung berat ini teh Nah berarti kalau siang bukan dalam keadaan tidur Itu kan tidur Oh mimpinya siang gitu Siang waktu itu tuh Mimpinya tuh aneh gitu Pas malamnya mimpi yang kecil-kecil tuh ular gitu Terus angkat hijau nya mal besoknya gitu Nah kalau boleh tau usaha apa yang dibilang teteh Gak ada kemajuan itu? Ngeridit-ngeriditin Terus kerja udah 11 tahun gak ada Gak ada hasilnya gitu ya Gak ada kemajuan? Malah punya hutang Malahan si bapak juga Dan 11 tahun itu apa bidangnya? Itu di PPR Terus kerja di pabrik juga gitu ya Tapi gak ada itunya Gak ada kemajuan Ada kemajuan Yang ada tuh misalnya hutang Makanya si bapak tuh yang bayarin si bapak terus Terus ya Jadi apa sih kamu teh gitu Suami juga kerennya giat kerja ya Sekarang tuh males Sampai kerja itu pulang lagi dari Bekasi Oh kerjanya di Bekasi ya Asalnya iya di Bekasi Di bidang? Di bengkel ruput Berarti sekarang sudah posisi di sana gitu Jadi yang tau mata langit awalnya ayahnya Jadi bapak itu kata teteh setiap hari nonton mata langit dari beliau yang subscribe Jadi kalau teteh gimana ceritanya bapak ayahnya ngasih? Udah isa, tuh pasti nonton itu Ya nonton apa sih ya Diat cerita hidup orang gitu Pas gitu kelihatan takut kan males kerja Dia males kerja di rumah Dia mau makan Makan ke si bapak Makan ke si bapak gitu Makan pusing nih orang tua Pas gitu Kayaknya kamu tuh degang gua Detti coba liat Detti coba liat Detti channel-channel mata langit yang ngobatin Nih liat nih liat Diliat weh Ini satu nih yang tekawe Kuwait itu ya Yang apa sih Yang kakinya panas itu Ada barak di kakinya Liat 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 Iya senyamburnya Aku tekiah-keah Ini di rumah semangat Atau gadis mah Iya sok cuna Berobat-berobat cuna Orang chat Kita chat-chat Ratnalistik Tapi beliau Apa namanya Udah tau Ratnalistik siapa gitu Iya artis mah Ihmah cuna Oh gitu Chat-chat Cuna gitu Mas itu chatnya langsung Ini yang cuna Yang ngobatin Yang lima-lama Iya ngobatin Kok gak dibalas banget Ya cuna gitu Coba lagi deh Ntar cuna gitu Pas di itu Dibalas Tak-kata malas 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 Cuma Dia antusias gitu Mas gitu Berangkat besok Langsung berangkat Jadi ayahnya yang sangat Mendukung untuk Berobat kemari ya Nah tapi pas mau Berniat kemari Katanya banyak ujiannya Iya Banyak banget ya Orang janjian jam 10 Saya nanya Posennya dimana Katanya pas berangkat Macet Dimana yang parah Di Cianjur Yang apa sih Yang gempa Itu wajar lah Tapi yang herannya lagi Mobilnya tiba-tiba ban Diga-dua ban Lama itu Padahal Mobil itu Sehat-sehat saja Tadinya gak ada masalah Bahkan itu Mobil operasional Setiap hari gak ada gangguan Pas gitu kan Ngeliatin foto ya Foto cuna disini Kirimin Kirimin kan Pas gitu kan Kata si bapak Ada siluman ya nenek Tuhan bener Tuhan bener Cuna gitu Buru-buru Cepat-cepat Jadi gitu Siap-siapin Cuna besok Memang bapaknya Mengirimkan foto Untuk dipantau dulu Apa benar ada gangguan Atau tidak Kalau memang ada gangguan Insya Allah akan Berubat seperti itu Tapi biasanya Panglima sih Pantoannya Insya Allah jarang meleset ya Kalau memang ada Ya dibilang ada Kalau enggak Ya pasti akan dibilang Gak ada Kayak gitu Memang yang terlihat saya Di badan itu Kayak ada makhluk sampah Makanya Masuk dalam mimpinya Itu yang Ulat Jadi makhluk sampah Itu yang bawa ulat Itu selain anak-anak Ada makhluk sampah Orang merasakan Secara batin Bila melihat Teteh itu Kayak bau Secara jahir Secara nyata Itu biasa aja Enggak ada Bawa apa-apa Tapi secara batin Orang merasakan Karena ada makhluk jin itu Yang mengikuti selalu Dan yang menempel di badan Jadi terasa di batin orang-orang Yang melihat seperti itu Dan nenek-nenek itu juga terus Saya mengganggu Hitam sekali Seluman ular juga Itu ada Dari awal tadi Sudah saya lihat Itu yang jelas Yang terus ini Nah setelah itu dibahu Bentuknya kayak lutung Oh ada makhluk yang Kayak lutung Kayak monyet Kayak lutung Apa tuh Nembrok di barunya Yang bulunya tuh Apa namanya Lebat sekali Berdiri-berdiri Jadi dia kayak megangin Di pundak Iya Itu suka gitu Pegel Pegel banget Astagfirullahaladzai Astagfirullahaladzai Oke 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 Tantan Tantan Dan tenangkan diri Oke ini makhluknya Sudah ditarik panglima Iya teh Biar kita segera bisa Ini yang kayak lutung itu nih Informasinya Ini yang kayak lutung itu Berarti ini yang suka Nemplok Pundak teteh Iya teh Siapa kamu Siapa yang menyuruh kamu Siapa yang menyuruh kamu Laki-laki Perempuan Dari mana Salmu Dari mana Salmu Jangan takut teh Kamu mengganggu Teh nanti Suka gelantungan Di pundaknya Benat Ayo jawab Kamu siapa Sumbat 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 Apa itu Sumbat 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 apa Sumbah Sumbat 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 Oh jadi Kamu kerjanya menyumbat Sumbat apa Apa yang disumbat Tersumbat Segala Jalan Lulul Tersumbat Segala jalan Jadi Tete usaha ini Sumbat Usaha ini Sumbat Sumbat Yang dirasakan Ya emang gitu Sudah ganti berapa kali Usaha gitu-gitu terus 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 Kayak gitu Kenapa Salahnya Tete apa Apa yang kamu tulis Apa itu Orang berambut panjang Wanita Wanita berambut panjang Tuan kamu wanita Yang ditulis itu apa Sumbat Sumbat Catatan Itu kalau simpan Pinjam Koperasi Kan nyatet ya Apa catatan apa Catatan apa Yang jelas kamu bicaranya Kaitannya apa Dengan pekerjaan Catatan apa Atau dengan ibu nanti Ini nyatet apa sih Oh iya Kalau feeling saya Ini dari Pekerjaan ibu Kan berkaitan Dengan catatan kan Kalau namanya Koperasi kan Orang pinjam Dicatat Orang bayar Dicatat gitu kan Perempuan itu Apakah punya usaha Yang sama dengan ibu Tidak Tuan Oh Ya berarti penertuanku Kerjaannya kayak gitu Perempuan Rambut panjang Tas pinggang Tas panjang Tas panjang Oke Terus ditugaskan apa Kamunya Foto Memotohin apa Jadi ritualnya itu Melalui fotonya Teteh Diapakan Fotonya diapakan Fotonya diapain Dipaku Dibakar Dibacain mantra Dibacain mantra Dia apa itu Dijampe-jampe Jumpe-jampe-jampe nya Tujuannya biar apa Aku Di Untuk Untuk Membatasi Langkah Jadi langkah catatnya Dibatasi Jadi setelah Diritualin itu Si Abah ini Nyuruh Makhluk-makhluk ini Untuk bekerja Jadi arah usaha Apapun akan tertutup Gitu Maksudmu Dari arah mana saja Yang ditutup Semua Langkah Langkah Semua langkah Berarti Teteh pernah usaha Selain yang masalah simpan pinjam Apa Usaha apa Apa sih Ngadain Apa sih Parsel gitu ya Padahal yang tabungan lebaran Iya Hancur terus Tidak akan membuahkan hasil Caranya gimana Kok bisa nutup Aku Bisa Mempengaruhi Manusia Agar Tak Mempercayai Jadi calon-calon Klien Atau calon nasabah itu Dipengaruhi Biar gak jadi Kerjasama Teteh Berpindah Kepada Majikanmu Tadinya mau pinjam ke Teteh Pindah ke orang itu Berarti ini karena persaingan usaha Gak mau disaingi Majikanmu Jadi artinya Teteh tuh Gak punya salah apa-apa Sebenarnya gitu Emang duluan dia Selan duluan saya Sebelum Sebelum dia Ada gak sebelum Teteh Yang udah usaha kayak gini Gak ada sih Gak ada sih Waktu itu kan di pabrik ya Aku dulu itu yang usaha Yang pertama kali Teteh Aku dulu Berarti kamu tadi fitnah Kamu bilang Teteh ngikutin majikanmu Terbalik dong Majikanmu ngikutin deh nanti Ketika melihat apa yang kau carangkan Begitu menggihankan Di saat itu engkau mendapatkan hasil Tapi ketika Teteh Tapi ketika Tuhanku Tepat lagi Teteh Dia udah 4 tahun ya Apakah ada seseorang yang dikirim Untuk jadi mata-mata kesitu Sebuah strategi Oh strategi Mendekati Mendekati untuk mencuri ilmunya Seakan-akan berbuat Baik Mempelajari Semua Mempelajari Hal itu Jadi nyuri ilmu Teteh Gitu loh Untuk dia usaha sendiri Gitu ya Pintar ya kamu ya Hebat Merasa bangga kamu ya Ketika Teteh Hanya Kau Saja Yang Bermalas Malasan Kini Pendamping Mampun Sudah Mulai Bermalas Malasan Paham gak Teteh? Iya Suami Dia merasa hebat Karena yang berhasil dia pengaruhi bukan hanya Teteh Suami Teteh juga dipengaruhi untuk jadi males-malesan Berarti suaminya kena efeknya dari kerjaan kamu Resen dari ketua Sampai Resen dari tempat kerjanya Padahal gak ada masalah Gak ada Malas Boss baik Boss baik Yang buang makan Yang kaya Tiba-tiba Masuk ngundurin diri Bosen apa gimana? Hauannya tuh Malas Malas Bukan bosen Ini kamu boleh marah sama dia Dia yang bikin kamu malas Marah mak Gakkan dia pun cogang Tinggal Saja Eh lu maunya apa Hei Tinggal dirumahmu aja katanya Kamu bangga Sekarang tugasmu berhasil buat dia Malas dua-duanya Terus apalagi tugas kamu Yang kamu merasa hebat tuh kamu udah ngapain aja Ketidak nyamananmu dalam dunia kerja Merasa gak nyaman ketika kerja Iya Dua-duanya Terus Itulah yang aku pengaruhi dalam pikiran Jadi kamu makhluk yang suka nempel di badannya dan mempengaruhi calon-calon klien Terus siapa lagi selain kamu? Ular yang selalu dilihat di mimpi itu siapa? Garuk-garuk Apa? Aku gatel banget Oh Tadi belum diceritain ya Dimananya? Dari sini Itu gatel Dari mana? Wilayah kewanitaan Itu gatel banget Gatel ya Siapa yang buat gatel? Yang berbulu? Bulu 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 Oh Bulu-bulunya dia Yang buat gatel-gatel ya Sembuh-sembuh gatel-gatel Udah diobatin Sampai ke selangkangan gitu ya Udah diobatin Udah disalpa Yang mahal-mahal juga Enggak itu Berobat dia Berobatnya udah secara medis iya Secara non-medis juga ya Lupa itu yang mau ceritanya Gatel biasa ya Itu yang secara non-medis sudah 7 orang lebih katanya Iya Dan itu apalagi Kamu buat apalagi Ular itu siapa? Temenmu? Yang kecil-kecil? Di temen Temen Oh Komplotanmu? Kalau ular tugasnya apa? Mengbuat Langkah-langkah Ting Semakin Berat Melangkat kalau secara fisik gak ada masalah Melangkat dalam hal rezeki mungkin maksudnya dia nih Buntu terus Iya Itu loh Yang disebutkan Langkah yang berat Yang disebutkan Iya Hmm Kenan Ular-ular Itu Hmm 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 Apa? Udah berjalan di dalam badannya Emang ada berapa ekor ularnya? Panjang Panjang Sekali Panjang sekali Sekuluh Hmm 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 Yang Dilihat di mimpi banyak Banyak Kayak cacing-cacing gitu Oh 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 Dan Cio mempunyai Ibu Ibu Satu Ibu ratu Nanti ada ratu ular yang bermain disini Siapa Siapa ratu ularnya? Siapa ratu ularnya? Siapa ratu ularnya? Apa ratu ularnya? Apa yang dilihat pas tidur siang? Coba ceritain Itu gimana? Yang itu Yang badarnya Badarnya ular hitam Terus kepalanya itu Oh Wanita cantik Oh Tapi Berhijab Iya Hijabnya hitam Apa yang dilihat pas siang itu? Ratunya Manggil siapa ini? Hmm Kini Dia Bersama Kami Hmm Hmm Coba sebutkan Hmm Hmm Apa tuh? Dia menunggu Kalian Hmm Kalian? Kau Persiapkan Persiapkan Apa? Wardang Untuk Ibu Oh Ibu ratu mau datang Pimpinan kamu Oh tenang Ada ismi Kamu Ngobrol dulu Belum selesai ngobrolnya sini dulu Namanya siapa yang ngirim kamu itu? Biar jelas Neteh ya Biar gak ada fitnah Dia mulai I I Mengandung huruf I Namanya Tidak di depan Bisa di tengah Bisa di belakang Belakang iya Ada ya? Ciri-cirinya Selain rambut panjang Bunyai Bunyai Kamu manggil ratu kamu Bunyaku Siap-siap takutnya ke Istri Bunyaku 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 Ya Allah Panggadu dua orang loh dia Kamu mau ngapain ini Kalau udah gini Aku Tak Tidak Tidak Nah iya terus mau ngapain Kalau tak sendiri tuh Ini nyai kamu ya Nyai ratu kamu ya Oh iya katanya Shhh Uh shhh Katanya Kenapa kamu gak nyai orang? Kenapa menzolimi orang? Tidak 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 Menzolimi dalam hal ini kan bukan dalam artian keluar darah dari badannya Tapi menutup rezekinya Apakah itu tidak jolim menurutmu? Tidak 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 Menurut anda gak ada yang nyuruh Tapi tadi anak buahnya ngomong ada yang nyuruh Tidak 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 Temannya dia lagi Ini makhluk yang masuk ke Agil berbeda ini Ada sesak lain Tidak 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 Itu dapat di sini, diputar di sini. Memang gitu ya kerjaannya? Ngenah pisang itu, teh. Oke, Sobat Mata Lahit, ini Panglima sedang menetralisir Agil. Disadarkan, biar kita fokus bertanya ke Nyai. Ngu, entah, hayang, bogak, ngu percaya, kumahai, teh. Bagaimana supaya dipercaya banyak orang? Tentu permikat, nak, dina'i, nak. Maksudnya? Supaya percaya setiap omongan, manis di depannya. Jadi, supaya orang percaya ke dia, ke kamu tidak percaya lagi. Supaya lidahnya menjadi pengikatnya. Sepuas ya sekarang orang itu, setelah menarik semua? Ya, dan berhasil mengeluarkanmu dari tempat itu. Ini teteh belum mencerita tadi. Jadi, aku tuh pas gitu merosot ya, aku tuh langsung pengen keluar gitu. Nggak kebetah kerja, teh. Dan disitu kamu banyak sekali yang percaya oleh. Iya, hampir semua tuh. Semua karyawan? Semua kesayang. Kamu kan hanya hitungan satu, dua, puluhan. Iya. Berputar keuangan itu. Iya. Dan kamu tidak bisa tenang untuk berpikir. Harusnya tidak keluar. Karena kamu butuh uang. Tapi kamu malah melepaskan pekerjaanmu yang sudah mendapatkan posisinya. Oh gitu. Kau bukan karyawan biasa. Susah payah kau dapatkan itu. Bener. Tapi kau lepas begitu saja. Bisa kinkan aku nggak itu. Kinkan aku pikirnya kan tak dikuat. Jadi masalah tuh ada terus. Dari atasan 11 tahun kerja di situ nggak pernah ada masalah. Tapi akhirnya ada aja masalah. Jadi bikin aku tuh nggak nyaman. Nggak betah. Jadi aku tuh resen dengan sendiri. Malah resen nggak di ACC juga ya. Aku kabur. Oh gitu. Kamu senang kan diajak jalan-jalan oleh kok. Cek jalan-jalan kemana? Kendaraan berwarna hijau. Oh God. Iya tapi ya. Apa maknanya apa tuh kok sering muncul di mimpinya? Kenapa warnanya hijau dan apa? Iya kenapa tuh sering banget saya itu mimpi kayak gitu. Aku ulas. Aku berkaitan dengan air. Iya tangannya basah. Aku bisa memikat siapapun. Iya maksud saya hubungannya dengan angkot terus jalan-jalan tadi apa? Tatanya nggak merasa diajak jalan-jalan. Kau pertinggalkan di satu tempat agar kau tersesat dalam perjalananmu. Dan inilah kesesatanmu. Melepaskan pekerjaanmu. Padahal kau membutuhkannya. Kau lebih tinggi dari suamimu. Iya. Jadi kayak apa yang udah teteh upayakan tuh teteh lepas sendiri. Teteh lepasmu adalah tanda dimana aku berada dalam hidupmu. Iri dengkir dan juga menyingkirkanmu. Disingkirkan dari kerjaannya. Udah kan berhasil. Dari kepercayaan orang-orang. Terus? Itulah yang paling utama. Kenapa Tuhan kamu jahat banget? Saya kan nggak lakunya jahat ke dia. Tidak jahat. Tapi hanya ingin menjadi yang utama untuk diutamakan. Tapi kalau dengan cara menyingkirkan orang lain itu sama aja jahat. Menyakiti secara ekonomi. Dia tidak menyakiti tapi dia memfitnah. Tidak mengulitimu. Yang menyakiti itu jika mengulitimu. Membuatmu berdarah. Itu pikiran orang yang bodoh gitu? Hanya saja. Mereka meninggalkanmu. Mereka tidak mempercayainmu. Dan kamu memutuskan sesuatu yang sesungguhnya kamu menolak untuk melakukannya. Waktu mau mundur dari kerjaan itu perang batin ya? Iya. Soalnya kan atasan yang itu kan nggak asesai ya. SPD itu. Berapa kali itu nggak ada asesai juga. Tapi kan aku te kerjaan te asa-asa nggak nyaman. Ada aja masalah gitu kan. Kalau bikin SPD kan ke HRD ya gitu. Nah orang-orang produksi itu. Yang satu gedung itu gitu. Yang atasan-atasan aku itu. Yang bikin aku nggak nyaman itu. Padahal 11 tahun loh. Nggak pernah ada masalah. Kok bisa ya? Kalian tuh gimana kerjanya? Kok bisa orang-orang jadi nggak percaya sama dia? Manusia punya lubang dan aku seperti angin. Seperti kapas yang berdebangan. Aku bisa masuk ke manapun. Melalui bisikan telinganya yang menggetarkan pikirannya dan merasuk ke dalam jiwanya untuk menutupi satu kebenaran. Jadi kamu masuk ke pikiran orang-orang itu yang nggak melihat kebaikannya teteh? Terabaikan kepercayaan itu. Padahal kau sudah menunjukkan bahwa kau terpercaya selama bertahun-tahun. Dan musnah pada saat gelora itu, api itu ada di temanmu sendiri ketika dia ingin melakukan hal yang sama denganmu. Nanti awalnya karena iri nih, udah fix. Aku ingin sekali kejelamaan yang besar dalam dirimu. Aneh ya. Orang teteh yang nggak punya salah kok sedendam itu. Kenapa suaminya diganggu juga? Buat apa. Dekat dengan nenek, nenek. Udah cukup kau mengganggu istrinya. Kenapa suaminya juga ikut diganggu sampai nggak betah kerjaan? Kalau hanya untuk menggoyangkan sedikit. Lebih mengasihkan jika sampai terjatuh dan tersungkur. Targetnya sampai gimana? Kan ini udah tersungkur. Sampai kalian terpisah. Masya Allah. Kita tuh sering berantem di rumah tuh. Berantem terus. Maka, lah sekali dekat dengan dirinya. Jadi yang dianjurkan bukan hanya ekonominya, tapi rumah tangganya juga mau dianjurkan. Allah abar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau marah? Ada yang nyeket ke ismi. Ini urusan. Ada yang marah. Allah abar. Tidak. Allah abar. Seperti ada kekuatan yang menyerang ismi. Aku sudah berhasil menjatuhkanmu. Aduh. Cukup ya. Kamu tobat mau nggak? Daripada kamu ntar disiksa. Semua kan ada karmanya. Kamu buat jahat, nanti kamu juga dijahatin. Kalian mau merangkapku. Hah? Jadi dia merasa terjebak karena Tata datang kemari. Iya gitu ya. Kamu merasa terjebak karena udah masuk markas mata langit. Makanya aku tawarin kamu tobat. Biar kamu nggak dihancurkan. Gimana? Uh, bunyi kelutok. Tolong ismi. Apa? Mau ngomong apa? Beda makhluk ini. Kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, nih. Kunaon. Kunaon itu apa? Mengapa? Mengapa? Maksudnya apa, nih? Kunaon. Kunaon maksudnya? Atau Kunaon kadih, ya. Karena hayang damang, hayang damang, nih. Hayang damang. Hayang damang, karena nguh dirawaskan. Taya rejek kita asak ususah, gitu. Atau, nguh nyukal rejek kita saha, nih. Saha nguh nyukal rejek kita. Allah. Allah. Ini, nih, nih, dari Sukabumi, ya? Di Salak. Oh, gunung di Salak. Tateh pernah ke sana? Kata bapak orang bubur. Aduh, Kak Dia. Kak Dia, pindah sini, Tateh. Di depannya Nini. Pengisian Nini, sampaikan kepada Tateh nanti. Nanti. Panggilnya Nanti. Nanti. Ngarana ya, Tateh budak letik. Mandi lapan, ma. Oh, gitu ya, waktu kecil, ya? Kalau Ibu masih ada? Nggak. Orang mandi? Nggak. Nanti sakit. Kusing. Tahu kecilnya Tateh nanti. Nanti. Oh, neneknya masih ada? Nggak. Nggak. Oke, oke. Kalau aku enggak. Menggeri enggak ke nenek itu? Nggak. 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 Sejeki. Nggak kemana-mana. Sejekinya lagi dipanggil Kak Gusti. Allah. Nanti kebalik dari. Amin. Amin. Hari jelamah. Ulah khawatir. Terditinggalkan di narajeki. Selamat, Tateh. Manusia itu masih hidup dan bernafas. Kamu, Tateh, masih bisa makan? Masih. Makannya enak, tidak? Enak. Itu mah rejakinya. Dicukur ya, nih ya? Itu yang lain. Nah, nah lain. Tidak. Tidak. Tidak ada rejeki. Salah ke bagian itu. Baru. Istri bagian itu. Bagian. Ulah pas sewa ya. Nutup rejeki ya, Tateh. Jadi rejeki males. Dekat juga. Ada gangguan, Menni, di rumah kayak masalah gitu. Sebab akibat rejeki nyauh. Jangan marah hari ini nih, bere nyauhnya. Ini ilmu. Semua dalam hidup. Pasti, Tateh, ya. Sebab akibat. Sebab akibat dalam hidup itu. Untuk seorang mumin. Supaya dia berserah diri. Dan bercermin untuk memperbaiki. Hamba yang baik, di saat ada satu kesalahan. Tidak mencari kesalahan orang lain. Tapi perbaiki diri. Itu utama. Setiap ada permasalahan. Jangan mengingat dulu. Kesalahan orang lain terhadap kita. Berat nih. Itu pertama. Yang kedua. Nyauh itu. Salah gimana? Kak Dia. Kalau suami. Ya, tetap. Kamu berdua. Ini adalah bagian di mana. Pembersihan. Ujian. Supaya kita lebih melihat lagi kepada diri kita. Mana yang terbaik dalam hidup. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Atau mau kufur atas terjaki kita. Kita sudah dapat gaji. Suami dan istri bekerja. Punya orang tua juga bagus. Nggak bantu. Sayang banget ayahnya. Kurang apa dalam hidup. Kamu ingat? Kejadian ini jatuh pada saat kalian mengribakan emas kepada seseorang. Emas itu adalah ribawi. Sesuatu barang yang tidak boleh dihutangkan anakku. Oh gitu ya? Itu hukumnya jelas. Boleh kalian tanyakan kepada guru besar kalian. Kenapa? Karena akan menjadi barang api untuk kalian. Manusia yang mempunyai iri dengki masuk ke dalam dirimu. Dan itulah yang membakar. Yang menguasai jiwamu. Yang dibilang celah itu ya. Kau seperti terombang amin. Tersalah henti. Hari henti ternyahu. Tetiasa henti. Ngutangkan emas ke jelemah. Hari emas tetiasa dihutangkan. Beli emas saja yang munik. Wajib untuk membayar zakat. Apalagi kita menghutangkan. Mengkreditkan. Baru tahu. Iya baru tahu aku juga. Itulah sebab akibat. Pertama karena kamu banyak disukai oleh orang-orang. Kepercayaan itu sulit. Iya betul. Sulit dan dia sangat dipercaya oleh atasannya. Dan juga rekan-rekan kerjanya. Karena dia baik. Tetapi kamu diuji oleh satu kebaikan. Bahwasannya Allah itu mengingatkanmu untuk kembali. Lepaskan semuanya. Supaya menjadi yang halal dan berkah. Ari kirti ngarana Allah desayang. Keadaan susah apapun. Masih bisa nikmat makan. Dengan lauk yang enak. Tidur di tempat yang nyaman. Benar tidak? Leras bisa. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita perbaiki. Jangan merasa terhina. Jangan merasa terlalu larut. Dalam aku ini pendosa. Tapi kita tidak memperbaiki. Itu yang lebih. Parah. Allah itu sayang kepada hambanya. Di saat dia dalam keadaan sempit. Atuh manih teh beruntung. Sampai ke tempat ini. Dimana mengingatkan kita. Percaya tidak Allah punya kuasa dalam hidup kita. Kerja keras pah. Itu wajib ya. Wajib atur. Tapi teh harus ingat. Jadilah hamba yang selalu bersyukur. Atas apapun. Yang ada dalam hidup kita. Kecuali kalau kita kekurangan. Kecuali kalau kita kekurangan. Bukan main hutang itu urusannya dengan Allah. Bukan sekedar dengan orangnya saja. Benar? Benar. Yang terpenting sekarang. Bukan bersihkan diri. Sholat. Tawabat. Mohon. Petunjuk. Supaya pintu rezeki dari pintu yang lain. Terbuka lebar. Yang bisa bermanfaat. Fit dunia. Walahir. Rezeki yang halal. Dan berkah itu bermanfaat. Ujangkah sep. Ya teh punten. Ya teh. Minta tolong dibimbing. Ya teh. Ari cucu. Mateh. Tidak sakit. Hanya butuh bimbingan. Dia masehat. Butuh bimbingan kumaha. Supaya jalannya terbuka lebar. Untuk mengejar rezeki yang. Barokah. Untuk dunia akhirat. Udah jangan lagi ngutang-ngutang. Kenyat. Berat tanggung jawab. Nah oke. Boleh ngutangin. Tapi jangan dilebihkan dari harga pokoknya. Ada hukumnya. Ya. Alhamdulillah. Udah ngerti sekarang. Sekarang teh bismillahnya. Biar semuanya oke terbuka. Mudah. Jangan lagi mencari-cari. Kemana-mana deh. Angke kepleset. Diwe. Malah ribet lagi. Bisi cilaka. Bisi cilaka. Mau kesini ujiannya banyak loh nih. Aduh. Kan tidak gampang. Segala sesuatu teh harus diperjuang ke. Oh iya bagian diperjuangan tuh tadi. Ranteng di jalan. Kan sudah dibilangin tadi. Ulah pasirah. Rezeki teh. Jauh dari orang-orang yang memutuskan. Jelatu rahmi. Orang-orang yang saling benci. Jauh rezekinya. Tapi kalau saling menyayangi. Janji ayo salaman. Jangan berantem. Nantinya. Dari berantem di jalan sampai kau. Jangan. Kamu juga harus lembut sama istri. Kamu pun harus hormat. Istri mau manja dengan suami. Kan dia mahalah. Hatu. Tapi orang-orang emosi wanya nih. Emosi loh emosi. Iya itu pugu. Kalian itu sudah satu bagian. Sudah ya. Nanti dicari sama-sama. Berjuang sama-sama. Mau di surga bareng tidak. Mau tidak. Alhamdulillah ayahnya sayang banget sama teh nanti. Sampai memperjuangkan dorong-dorong kemari. Hatu kumah hatu sayang. Segala sesuatu kayak dibantu. Bukan hanya kesini saja. Kemarin-marin juga dibantu terus. Iya kan. Siapa kalau bukan sama. Ya begitu saja ya. Minta tolong. Insya Allah. Ini namanya nini siapa? Siapa tuh? Siapa nini yang rawat aku kecil namanya siapa? Sudah tahun apa-apa. Saya mah bukan nininya. Saya mah dari guru salah. Iya. Tapi waktu itu udah benggin nininya? Iya. Oh iya. Benda benggoibnya si nini. Tau. Kenal. Gitu. Saya mah nini cempakan. Nini cempakan. Nama bunga. Wangi. Jadi begitu ya. Jangan lagi berantem. Kalau berantem jauh rezekinya. Diikutin saja terus awannya. Jangan. Amarah itu adalah sayang. Harus dikendalikan. Sok mangga. Arya yang berbaturan jang hetak. Gak mau ah. Tentang nama sayang. Jang hetak. Capek. Nah lain capek. Menyesal. Ayah catatannya. Kalah. Berarti termasuk bagiannya. Kan waktu itu tidak bisa diputar. Kalau kita tidak memperbaikinya. Sudah terjadi ya tercatat. Tapi kalau kita perbaiki ya terhapus. Nih maaf mau nanya. Tadi ratu ularnya kemana itu nih? Kurang aja. Tadi nini yang dorong dia. Iya. Saya memang kelihatan ini. Tapi. Tapi jangan main-main. Jawara ini ya. Kenapa kurang ajarnya itu ratu ulang? Ya itu menghasut. Itulah tugas mereka. Menghasut. Mengiming-imingkan. Menghasut. Mengadu dong mbak. Jangan lagi. Aku sama aku aja. Didekat-dekatin. Oh iya iya. Dibaik-baikin. Ada maksud tujuannya. Berarti tidak tulus ya. Biarkan saja. Sekarang mah khususnya. Bagaimana kita memperbaiki diri. Keperjalanan selanjutnya yang lebih baik. Tidak usah balik badan ke belakang. Sekarang sudah harus ke depan. Jalan terus walaupun menanjak. Pelan-pelan. Kita mau menanjak lagi. Berarti ratu ularnya dan semua anak buahnya sudah pergi? Itu urusannya sudah ada di situ. Jadi urusannya. Panglima langit. Panglima langit. Tolong dibimbing ini. Yang dibersihkan ya. Berikan pengarahan yang baik. Yang sesuai dengan ilmu sariahnya. Panglima. Yang diketahui. Mohon doanya. Supaya dia tidak terjerembab dalam fakir miskin. Dalam kezolimah. Tidak pun doanya itu lagi. Tolong itu ya. Alhamdulillah. Ini Uzubika minil fakir. Nah. Saya minta tolong pokoknya. Ya. Kan hanya doa. Dan ibadah yang bisa nyelamatkan kalian. Tidak ada di situ. Hayang kemana di hari itu dijalankan sorangan. Harus diri sendiri ya? Atuh. Upayakan. Lewat doa kepada Allah. Tidak ada di jelamat menjalankan manenu. Dapat. Tidak gitu. Amal ibadah di bawah sorangan. Dikerjakan sorangan. Nyahu. Kamu sudah hafal apa yang saya bicarakan. Iya. Sudah masuk. Paham juga. Paham. Sudah tenang. Tinggal dibersihin aja. Kalau begitu saya pulang. Makasih ya, Nek. Makasih, Nek. Sambil-sambil. Kangen. Ini Nek bikin sedih. Kangen gak, Nek? Kecilnya kan dirawat teman Nenek katanya. Tidak punya ibu tidak enak. Ya. Ada ibu itu enak. Oh, ibunya gak ada? Ada. Cuman dari petir sama Nenek gitu. Bisi bapak itu udah pisah sama si ibu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Sudah dulu ya. Makasih ya, Nek. Jembak Kak. Ini mau salim gak? Mau salim dulu nih cucunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, sekarang Teteh masuk ke dalam klinik. Kita lakukan terapi. Al-Quran Al-Quran Al-Hajim. Ajazadi wakdi hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi mafissamawati wa mafid ardi wa wa'adzizul hakim. Sikir. dicеш Allah Allah sebut sebut nama Allah Hai Allah 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 baca nazz roh Bismillahirrahmanirrahim kolam uzu birobenes saya Ayok baca lawan-lawan dengan diekir Yuk jangan diikutnya jadi sakitnya fokus kebacaan doa ya Allah 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 Lebih daripada, daripada pergi, catanya. Allah, 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 ayo, 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 ayo. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.